Jalan ke Muara Joloi Kecamatan Utmurung melihat ekowisata yang ada di sana Dan melihat berbagai potensi yang ada di sana termasuk tambang batu bara Dan juga melakukan kegiatan beliau, melakukan reses di Kecamatan Utmurung Nah kali ini saya bersama beliau melakukan perjalanan ke Kecamatan Seriburiam selama dua hari ini Saksikan kegiatan kami bersama beliau Saat ini kita berada di persimpangan sungai Kalau ini sungai Marito, kemudian ini sungai Joloi Ya sungai Joloi ini, ini ada tambahannya adalah sungai Busang Jadi perjalanan ini dari Urukcahu kurang lebih 4 jam Baru kita sampai ke Kecamatan Seriburiam yang ada di Kabupaten Merong Raya Ini merupakan Kecamatan yang paling ujung di sungai Marito ini Nah kita melihat sungai Joloi ini Ya ini yang memungkinkan bisa dibuat atau dijadikan bendungan untuk tenaga listrik, tenaga air, PLTA Ya jadi ini nanti akan kita dengar paparan dari konsultan Karena sudah lebih dari 20 tahun yang lalu ini sudah ada rencana untuk membangun bendungan yang ada di sungai Joloi ini untuk tenaga listrik, tenaga air Ya ini sesuai dengan program energi baru terbarukan Nah jadi kita berterima kasih sekali ya hari ini sudah tiba di Muara Joloi Ini merupakan ibu kota Kecamatan Seriburiam Nah ini pemandangan kita baru nyeberang dari arah sana tadi, dari arah Purukcahu ya Ya tiba di sini, kembali lagi kita menyebut bahwa disinilah ujung dari sungai Berito Kalau Joloi juga sama Ya rencana PLTA kita di Joloi ya Di Joloi ini kan yang rencananya ya Kalau untuk dam kita nanti di Joloi ini, di Lampai Ini Lampai, berapa kilometer lagi dari sini? Kalau dari sini sekitar 1 kilo, 3 kiloan lah 3 kilo dari Joloi ini lah Nah itu rencana bendungan ya Ya Lampai Aoi namanya Lampai Aoi Itu letak dam kita nanti ini Oh ya oke oke Saat ini sedang berada di Desa Muara Joloi Kita baru saja sampai setelah melakukan perjalanan dari Kecamatan Ut Murung Dan ini hari kedua kita berada di Kecamatan Seriburiam Tepatnya di Desa Muara Joloi 1 Dan hari ini kita akan melaksanakan atau mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Pak Wili di Kecamatan Kemudian melakukan perjalanan lagi ke Desa Parahau Dan perjalanan kurang lebih 2 kilometer Kalau melewati jalan darat atau mungkin 2 kilometer lebih kalau melewati sungai Melalui Parahau Dan Desa Parahau ini dulu ceritanya sangat menarik Ikuti perjalanan kami di Kecamatan Seriburiam Sama Pak Wili Merdeka Merdeka Harbain Terima kasih Panjang umur Merdeka 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 Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Mau? Mau Setuju? Setuju Setuju Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih ya sini aja 1,2,3,4,5,6,7 duitnya gak cukup tetapi ini dibagi ya siapa yang bisa belanja nanti dibagi ini penghapal Pancasila dapat yang menyanyi ini dapat 1,2,3,4,5,6 6 orang ini yang paling tua yang membaginya kalian beli apa namanya? beli apa? jajah jajahnya nanti dibagi oke? oke selamat dulu selamat dulu pak namanya siapa? Gina gila-gila yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Rui R. Yusef NM selaku anggota DPR RI Komisi 7 sekarang kita meninggalkan desa Muara Joloi menuju ke desa Parahau ada satu cerita tentang desa Parahau desa ini tahun 2006 itu terjadi bencana 2005-2006 itu terjadi bencana yaitu bencana kekurangan bahan makanan kekurangan bahan makanan ini pertama karena gagalnya panen kemudian juga karena kemarau yang cukup panjang sehingga transportasi air sulit sekali menjangkau desa ini nah sehingga berita ini tercium oleh wartawan nasional yang meliput sampai ke desa Parahau dan memberitakan ini ya melalui koran nasional bahwa terjadi kekurangan bahan makanan dan kelaparan yang terjadi di desa Parahau ini setelah saya kunjungi ternyata benar desa ini memang desa yang sangat sulit transportasinya hanya bisa melalui sungai kalau melalui sungai itu juga kesulitan karena pada saat itu musim kemarau sehingga jenis transportasi sulit sekali sampai ke sana nah inilah yang membawa petaka sehingga bahan makanan tidak didapatkan dari sana akhirnya saya datang ke sana menggunakan helikopter dan memutuskan bersama-sama dengan Pak Gubernur Pak Agustin Terasarang pada saat itu bahwa desa ini perlu direlokasi sehingga 2017 lebih dari 200 kepala keluarga kita pindahkan ke desa yang namanya desa Parahau baru yaitu yang terletak kurang lebih 3 km dari desa Muara Joloi nah maka oleh karena itu hari ini kurang lebih 17 tahun yang lalu saya meresmikan desa ini bersama dengan kecamatan Seribu Riam menjadi satu kecamatan pemekaran dari Superbarito dan hari itu juga bersamaan peresmian desa Parahau baru menjadi satu desa definitif yang dilekapi dengan semua infrastruktur desa ya sehingga hari ini saya akan mengunjungi saya ingin melihat ya bagaimana keadaan mereka ya 17 tahun yang lalu harapan saya mereka lebih baik ya lebih nyaman tentu juga lebih bahagia nah ini adalah satu perjalanan kurang lebih 20 menit ya perjalanan naik kapal atau kelotok seperti ini menuju ke desa ini ini sungai yang kita lewati ini adalah sungai Joloi sungai Joloi ini ini rencananya akan dibendung untuk bendungan untuk kebutuhan listrik tenaga air yang harapannya ke depan listrik ini bisa menjadi sumber energi baru terbarukan tenaga tenaga air yang bisa mengalirkan listrik ke seluruh daerah aliran sungai Barito karena ada 5 kabupaten ya mungkin jika berlebihan bisa sampai ke daerah lain karena ini PLTA sudah direncanakan 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu mudah-mudahan ini bisa terrealisasi inilah sungai Joloi yang nantinya akan dibendung menurut rencananya lebih dari 20 km ini akan tenggelam ya tetapi karena disini penduduknya hampir dikatakan tidak ada penduduk ya sedikit saja ya artinya evakuasi atau biaya ganti ruginya tidak banyak kalaupun dia dibendung kita melihat karena posisi sungai ini dia kiri kanannya itu tebing ya kiri kanannya itu tebing ya sehingga kalau air itu dibendung dia akan naik 25 km sampai ke atas juga tidak membahayakan inilah keunikan yaitu kebesaran ciptaan Tuhan untuk masyarakat burung raya punya sungai Joloi yang bisa dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan tenaga air yaitu pembangkit PLTA Joloi mungkin itu namanya nanti inilah yang bisa saya sampaikan terima kasih sebentar lagi kita akan sampai ke desa Parahau kita ikuti selanjutnya ya saya bersyukur sekali ya bisa datang kembali ke desa ini ya sudah lama 17 tahun tentunya dan saya melihat banyak sekali anak-anak dan masyarakat menyambut kedatangan kami terima kasih ini menandakan bahwa masyarakat disini sangat rindu ya untuk bertemu kembali ini rembongan kami luar biasa luar biasa hari ini saya berada di pelabuhan desa Parahau baru dan 17 tahun yang lalu saya merismikan relokasi desa Parahau yang berada jauh dari tempat ini karena masalah kekeringan sehingga terampotasi untuk mengangkut bahan makanan sangat sulit pada saat itu dan itu terjadi selalu setiap tahun sehingga diputuskan untuk memindahkan desa ini mendekat dengan ibu kota kecematan Muara Joloi nah hari ini 17 tahun yang lalu saya kembali ke desa ini bertemu dengan anak-anak kecil ya seperti ini waktu itu mereka belum ada ya ini ada orang tua ya orang tua ini namanya siapa Pak? Pak Antang Jamin Pak Antang Jamin ya Antang Jamin beliau juga lah saksi sejarah ya pada saat itu ya sehingga kita akan meninjau dan melihat dan bertemu dengan masyarakat desa Parahau semoga ya pertemuan kita hari ini membawa kenangan indah dan tentu untuk masa depan anak-anak kita ini dan juga masyarakat yang ada di Parahau terima kasih dan kita lanjutkan ke desa Merdeka 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 ya coba kita nyanyi Indonesia Raya ya semua ya anak-anak ya bisa-bisa ya coba Indonesia Indonesia tanah airku tanah tumbuh padaraku disanalah aku berdiri dari pandu di buku Indonesia Pembangsaanku Bangsa dan Tanah Airku Marilah Kita Bersatu Indonesia Bersatu Hidup lah Hidup lah Merdeka Tanahku Semuanya Bangunlah Diwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka Tanahku Negeriku Yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hidup lah Indonesia Raya Merdeka 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 Saat ini saya berada di Salah satu rumah keluarga Yang namanya Pak Ukung Beliau ini usianya lebih dari 70 tahun Dan saat ini menderita sakit mata Yang dapat diduga ini katarak yang sudah luar biasa Bangat ya Karena Beliau ini tidak bisa melihat sama sekali Beliau Hidup bersama anak dan menantu Dan cucu Di desa Parahau baru Dimana Desa ini adalah satu desa yang cukup bersejarah Yang ada di Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Merung Raya 2007 Desa ini direlokasi dari Desa Parahau Yang sangat terisolir jauh Di atas atau di sungai Joloi ini Dan 2007 itu Kita relokasi Kita pindahkan semua masyarakatnya Ke desa Parahau baru Yang letaknya Kurang lebih 3 km dari desa Muara Joloi Ibu kota Kecamatan Seribu Riam Nah kami bertemu dengan Pak Ukung Yang sudah usia 70 tahun lebih tadi Dan juga ada bersama kami Ada tokoh masyarakat Pak Sugara Ada Pak Pak Kades disini Dan juga ada Pak Herius dari DPRD Kabupaten Ya dan juga masyarakat Yang ada di sekitar kami ini Kami sudah menemui beliau Dia juga melaporkan kondisi dan keadaannya yang luar biasa Maka perlu dibantu Ya kami salah satu yang siap untuk membantu beliau dalam waktu dekat Semoga nanti melalui Pak Kades yang punya masyarakat Untuk bisa membawa beliau ini ke Puruk Cahu Ya untuk mengurus BPJS Mungkin kalau nanti bisa Kemudian mendapat surat pengantar dari rumah sakit umum Puruk Cahu Ibu kota kebupaten ya Terus kita bawa apakah nanti ke Banjarmasin atau ke Palangkaraya Keputusannya disana Dan beliau ini akan segera ditangani Karena kita melihat bahwa beliau ini seorang tokoh Saya ingat waktu memekarkan desa ini Beliau sangat banyak berperan Yang membantu masyarakat Dan termasuk juga beliau ini adalah orang yang ikut direlokasi pada saat itu Maka untuk itu kami menyampaikan kepada beliau ini Sangat sedih sekali gitu melihat ya Sangat prihatin Ya sebagian beliau dalam waktu dekat ini sudah bisa kita bantu Untuk berobat bersama dengan kepala desa Ya Perhau Dan juga ada Pak Herius juga Ya teman dari anggota DPRD kebupaten Murung Rai Yang saat ini berkunjung bersama kami Nah inilah kira-kira yang bisa kami sampaikan Kalau Pak Hukum mau ngomong silahkan apa yang mau disampaikan Ya ada yang dihubung Itu teks kamu saja Meladak Kamu dahan Kira-kira dapat mencuci mata ini Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Hampir dua bulan Satu bulan yang tidak melihat apa-apa Makan di lantai ini dikurang dulu Mencari mana nasi Makan di tanah minum Baik Ya jadi terima kasih mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk masyarakat Ya jadi siap aja ya untuk berangkat ya Kita cari dokter ya cari rumah sakit ya Yang menangani tentang mata ini ya Ya jadi anak menantu ya Jadi nanti biar Pak Kades yang bantu Nanti urus Nanti salah satu anaknya mendampingi Pak Kades Supaya nanti kita urus Nanti di Puruk Cahu Nanti sama Herius Sama Herius nanti yang ikut Membantu juga di sana Kira-kira Ya itulah Pak Hukum ya 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 Terima kasih Kita sudah berjumpa lagi Sama-sama Mudah-mudahan Sama panjang umur Ya semoga kita semua panjang umur sehat ya Kalian lah Kalian ya Mudah-mudahan panjang umur Murah Rajaki Ya ya Aku berdoa Kalian itu Ya demikianlah Percekapan dan pembicaraan kami Dengan Pak Hukum Ya Masyarakat dari Desa Perhau Yang saat ini tidak beruntung Karena sakit Ya diduga Katarak yang sudah cukup luar biasa parah Nah kami akan segera membawa beliau ini berobat Ke rumah sakit di Puruk Cahu Ya Atau nanti juga bisa sampai ke Palangkaraya Atau sampai ke Banjarmasin Nanti alternatifnya Yang tentu juga dibantu oleh ke Pekala Desa Terima kasih Ya Tuhan memberkati kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke lalu kita Pekikan Merdeka ya Merdeka 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 Bapak Ibu hadirin sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saya Willy Medel Yosep Anggota DPR RI Dari Praksi PD Perjuangan Komisi 7 Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Saya hari ini merasa berbahagia sekali Karena saya bisa berada di tengah-tengah masyarakat Desa Parahau Atau tepatnya namanya Parahau Baru Di Kecamatan Seriburiam Kabupaten Merung Raya Desa ini jaraknya dari Ibu Kota Kecamatan kurang lebih 3 km Dari Marajoloi Nah dari Ibu Kota Kabupaten Merung Raya Dari Puruk Cahu kurang lebih 4 jam perjalanan darat Nah saat ini saya sangat bangga dan senang sekali bisa bertemu dengan masyarakat Dan juga orang-orang tua Karena 2007 desa ini direlokasi dari Parahau Dari desa Parahau lama mungkin seperti itu yang jaraknya cukup jauh Di Sungai Joloi Di Sungai Busang mohon maaf Ya karena pada saat itu kondisi yang luar biasa kemarau yang panjang Sehingga sering terjadi kelangkaan bahan-bahan makanan Untuk masyarakat di Parahau lama itu Ya dan akhirnya terekspos secara nasional melalui media Bahwa ada suatu desa yang terdampak Mereka kekurangan bahan makanan Ya maka oleh karena itu kami pernah datang ke sana Untuk kedua kali kami datang ke desa naik helikopter Karena desanya sangat terisolir Ya dan berunding dengan masyarakat mereka setuju Untuk direlokasi atau dipindahkan Desa ini mendekatkan dengan ibu kota kecamatan Seriburiam Yang namanya Muara Joloi Dan desa Muara Joloi pun Tidak keberatan untuk memberikan lokasi ini Kurang lebih 3 sampai 4 km persegi ya Untuk menempatkan desa ini Dibangun baru semua dengan semua fasilitas seperti semula Ada rumah ibadah, ada sekolah, ada fasilitas kesehatan Dan pada saat itu juga membangun rumah-rumah Lebih dari seratusan mungkin 200 kakak Kurang lebih seperti itu pada saat itu Nah saat ini 17 tahun yang lalu saya berada di sini Melihat dan bertemu dengan anak-anak Yang mereka waktu itu belum ada Ini anak-anak ini Ya dan orang-orang tua yang dekat dengan kami juga Mereka juga sudah usia Dan saya senang sekali Ya karena bisa berada bersama mereka pada hari ini Ya kiranya desa Parahau ini bisa menjadi desa yang maju Desa yang bertumbuh, desa yang berkembang Yang kita harapkan juga Agar anak-anak Ya atau orang-orang dari Parahau ini Parahau ini ke depan Bisa menjadi pemimpin Mereka bisa menjadi orang yang sukses Walaupun dari daerah yang tertinggal seperti ini Untuk bisa menjadi pemimpin Menjadi orang yang sukses di Provinsi Kalimantan Tengah Di Kabupaten Murung Raya Bahkan secara nasional di Indonesia itu menjadi doa dan harapan kita Nah inilah satu doa dan harapan kita Ya semoga anak-anak yang ada ini juga Mereka bisa sekolah, bisa belajar Kemudian juga mereka bisa menuntut ilmu Dan juga bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang memadai Untuk masa depan mereka Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini Ya semoga Parahau menjadi desa yang berkembang Kita minta kepada Kepala Desa untuk bisa bicara sedikit Ya untuk kita pada hari ini kita tepuk tangan dulu Silahkan Kepala Desa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selamat sore Ya kami dari pemerintah Desa Parahau Dan sekaligus seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa Parahau Mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan Sekaligus Selatuh Rahmi Bokpa Wili M. Yosep ke Desa Parahau Jadi kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pak Wili selama ini Untuk Desa Parahau Mulai dari pemindahan, relokasi Sampai sekarang beliau sangat peduli dengan Desa Parahau Jadi kami warga Desa Parahau mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Wili Atas dedikasinya kepada Desa Parahau Kecamatan Seriburiam ini Semoga apa yang telah Bapak berbuat mendapatkan timbalan yang setimpal Terima kasih Saya Haji Ayatul Serjana Hukum Kepala Desa Parahau Kecamatan Seriburiam Demikian Terima kasih Merdeka Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya